Intro Supporter adalah orang yang memberikan dukungan dalam suatu pertandingan Itulah definisi untuk supporter Siapa yang tak kenal Boboto Versib? Mereka ialah pendukung Panati Klub Kebanggaan Jawa Barat Boboto rela mendukung kapan dan dimana saja Versib bermain Namun belakangan ini Boboto mulai mengkritik Versib Khususnya kinerja pelatih Robert Rene Albert Dinilai sebagian Boboto tidak mempunyai pola untuk taktikanya Permainannya monoton dan tidak berani rotasi pemain Selepas pertandingan Versib versus Borneo FC Pada Kamis 23 September 2021 Kritikan mulai bermunculan Berawal dari sosial media Lalu imbasnya ke dunia nyata Beredar pula video kekesalan Boboto Yang mendatangi bus Versib Dan mengucapkan kata-kata kritikan Kepada tim saat itu Tidak hanya di laga Versib versus Borneo Laga selanjutnya pada Senin malam menghadapi Tira Persikabo pun tidak lepas dari kritikan Boboto Versib memaksa harus membawa satu poin ke Bandung Itu memunculkan reaksi beragam dari Boboto Kejadian Boboto mendatangi bus Versib kembali terjadi Ini lebih dari yang kemarin saat sehabis melawan Borneo Pada malam itu Red Flair ada dimana-mana Layaknya sehabis pertandingan di stadion Mungkin Boboto hanya minta satu dari Persib Kembalikan karakter Persib yang dulu Ditakuti lawan Menurut Boboto semuanya Apakah cara yang dilakukan Seperti Boboto kita Atau saudara kita yang kemarin Layak diapresiasi Atau Terlalu berlebihan Namun pendapat saya Cara Cinta atau Rasa Kanya Akadede Bisa Disalurkan dengan apa saja Tidak juga Dibenarkan dengan cara kemarin Dan tidak juga disalahkan Yang salah itu Hanya Yang mencintai Tapi Diam Dengan tidak berkutiknya Apa yang kalian saksikan Itu Itu salah satu Kata-kata Atau ekspresi Nyaah Atau kadedeh Kepada Persib Bandung Mungkin Itu dilakukan Yang kemarin Yang kemarin mendatangi Bus Persib Oke Untuk Soal Mentality Atau mental Mungkin Pemain sekarang Bisa Berguru Kepada Kim Kurniawan Masih ingat Dulu Kim Sempat Dikritik Habis-habisan Oleh Boboto Sampai Mendatangi Kawasan Atau latihan Tempat Persib Bandung Tapi Apa yang dibuktikan Kim Kepada Boboto Dia Sudah dikritik Bukannya Malah Don Tapi Dia Buktikan Dia Pantas Di Persib Bandung Itu Mungkin Mentality Kim Kurniawan Yang Bisa Membuat Boboto Kagum Sehabis dikritik Bukannya Melehoi Melenoi Siun Tapi Kalah Membuktikan Itu Yang Dibutuhkan Oleh Boboto Yang Sanggup Membawa Nama Persib Bandung Sempat Terjadi Kala itu Kim Mengeksekusi Penalti Dan Penaltinya Pun gagal Atau tidak masuk Tapi Apa yang Diberikan Boboto Bukannya Cacian Atau kritikan Malah Memberikan Aplaus Tepuk Tangan Kepada Kim Dan Menyemangati Kim Serta Meneriakan Nama Kim Kurniawan Kem Walah Kekor Ken